Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rian Di channel kita bahas Nah, hello Sebelumnya saya mohon maaf Kalau suara saya agak kurang jelas Dan gambarnya agak kurang terang Karena kondisi sekarang Sedang hujan dan Sedang malam hari Nah, video kita malam hari ini adalah Ngebahas tentang Upgrade tipis-tipis Tentang server Mikrotik RTR Wnet GSM Yang sebelumnya saya masih mengandalkan PLN Nah, sekarang server RTR Wnet saya Sudah menggunakan Sistem DC Tapi hybrid Nah, DC hybrid ini Saya ambil istilah hybrid Karena Menggunakan dua sumber Daya listrik, yaitu dari PLN dan panel surya Yang disimpan ke dalam Aki Tentunya Ada dua aki disana Aki 7,5 Ampere Jadi 15 Ampere totalnya Nah Kenapa hybrid? Nah, kebetulan Karena di tempat saya ada panel surya 100 watt peak Yang Yang biasa saya gunakan Jadi Saya kombinasikan Seperti itu Nah, bagaimana cara kerjanya Teman-teman Kita bisa Membuat Backup RTR Wnet Hybrid Nah, sebelum ke langkah Mekanisme kerjanya Apa sih keuntungan Dari RTR Wnet Sistem DC Ya, tentunya teman-teman Tahu sendiri Kalau teman-teman punya UPS Di rumah Pasti teman-teman Akan merasa diuntungkan Ketika listrik mati Maka peralatan teman-teman Juga masih menyala Nah Itu Seperti itulah fungsinya Namun Kalau UPS itu kan Dia harus merubah Listrik dari Aki Dirubah ke Standar listrik VLM 220V Sedangkan Kalau kita menggunakan Listrik DC Tetap menggunakan Arus DC Seperti itu Misalnya 12V 5V Seperti itu Nah Umumnya Aki Berada pada Kisaran 12V Nah, dari situlah Kita Menggunakan Arus DC Kenapa arus DC Karena DC ke DC Itu Secara Hukumnya Akan lebih efisien Kalau dirubah Dari DC ke AC Maka Akan banyak Energi yang terbuat Dalam Masa Merubah Energinya Seperti itu Jadi untuk Meningkatkan efisiensi Kita gunakan DC ke DC Kemudian Sustennya Hybrid Nah Hybrid Ini Cara kerjanya Pertama teman-teman Saya menggunakan Dua buah Dua buah SCC Solar Charger Controller SCC Controller Yang ini 10 Ampere Dan Yang ini SCC Controller 20 Ampere Nah SCC Controller Ini Ada kabel Di bawah Kabel yang ini Ke atas Sana itu Itu Menuju ke Solar panel Ke panel Surya Dan ini Outputnya Menuju ke Aki Nah ini Mengecas ke aki Teman-teman Kemudian Yang ini Fungsinya apa Nah Yang ini Sistem Hybrid Teman-teman Hybrid Yang saya Maksud Adalah Ini SCC Controller Ini Tidak menggunakan Solar panel Tapi Menggunakan Adapter Laptop Nah Menggunakan Adapter Laptop Dengan Kapasitas Ampere 3,5 Ampere Seperti itu Jadi Untuk Masuk ke sini Energinya Dari charge laptop Setelah dari charge laptop Masuk ke sini Dia keluar Terus Masuk ke Aki yang ini Nah Dia ngecharge Aki yang ini Dari PLN Aki yang ini Kita sambungkan Ke aki yang ini Positif Kepositif Negatif Kepet Negatif Artinya Kedua-dua Kedua buah aki ini Sama-sama Tercas Tercas oleh Apa Tercas oleh Sinar matahari Melalui panel Surya Dan Tercas melalui Adapter ini juga Nah Kemudian teman-teman Nanya Bang Kenapa kok adaptornya Hanya 3,5 Ampere Nah Disitu yang Ingin saya sampaikan Karena saya tidak Menggunakan adaptor yang Besar Jadi Tujuannya adalah Siang hari Aki ini Akan penuh Oleh Tenaga matahari Oleh panel Surya di atas Nah Pada malam hari Aki ini Akan tetap Bertahan Pada posisi 2,6 Sampai 2,7 Volt Karena Energinya Tidak terkuras Tidak habis Karena masih dibantu oleh Adapter ini Untuk mengisi Seperti itu Apabila Dalam Malam hari ini Teg listrik mati Misalnya Bis maghrib Listrik mati Katakan seperti itu Maka Kondisi Aki Yang ada disini Masih dalam Keadaan Full Nah Jadi Mau mati Beberapa jam pun Tidak masalah Karena Kondisi Akinya Masih Full Setelah Aki Full PLN nyala Pada malam hari Tentunya Setelah Akinya Berkurang Misalnya Dalam beberapa jam Kita pemakaian Kemudian PLN menyala Maka Pengecasan aki Tidak harus Menunggu dari Sinar matahari Pada siang hari Pada malam hari Pada malam hari pun Dia bisa Menambah Apa namanya Daya baterainya Menggunakan Charge dari SCC Kontrolan ini Nah Itulah kenapa Saya sebut Sistem ini Sebagai Sistem hybrid Kemudian Apa keuntungan Sistem hybrid Kalau Keuntungan Sistem hybrid Yang Saya Apa namanya Yang bisa saya Sampaikan Bahwa Memberikan Keuntungan Pertama Meringankan Pembayaran listrik Karena Sebagian listriknya Disupply oleh Pania Surya Jadi Kita tidak Apa namanya Menggunakan PLN Sepenuhnya Melainkan Energinya Di ini Sebagian Disupply oleh Tenaga Surya Karena Hanya pada malam hari Atau pada Waktu-waktu tertentu Kita Menggunakan Full Pada PLNnya Seperti itu Nah Keuntungan Lain Keuntungan Lain Apa Misalnya Keuntungan Lain Misalnya Terjadi Pemadaman Masal Pada Wilayah Anda Sampai Berhari-hari Nah Mungkin Pada faktor Malam hari Kalau hanya Mengandalkan Solar panel Haki tentu Akan habis Tapi Setidaknya Dalam keadaan Darurat Misalnya Kondisi PLN Di tempat Anda mati Berhari-hari Di siang hari RTR Kita tetap Menyala Dan Apa namanya Aki akan Terus mengecas Karena Menggunakan Solar panel Jadi ada Secara singkatnya Kita menggunakan Dua jenis cas Seperti itu Tenaga matahari Dan Listrik PLN Seperti itu Nah Untuk Konfigurasinya Sederhana sekali Teman-teman Seperti ini Seperti ini Tadi Seperti saya sampaikan Satu jalur Menggunakan Panel Masuk ke Aki 1 Satu jalur Menggunakan SCC Dari Adapter Laptop Masuk ke Akin 1 Tapi Akinnya Kita gabung Jadi Kedua-duanya Mengecas Seperti itu Mungkin Itu saja Video Singkat Saya pada Malam hari Ini Mengenai RTR Wnet Dengan Sistem Kelistrikan Menggunakan Backup DC Secara Hybrid Supaya Oke teman-teman Yang ingin bertanya Bagaimana Buatnya Sebenarnya Sangat sederhana Tapi Teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan Nanti Komen saja Di bawah Alat apa saja Yang dibutuhkan Alatnya Sebenarnya Itu yang Saya tunjukkan Tadi Teman-teman Untuk saat ini Memang Yang belum Saya Apa Namanya Gabung Ke Hybrid Adalah HTB 2 HTB Ini Masih Belum Karena Di Klien Kita Yang disana Dua tempat Itu Mereka Juga Tidak Ada Backup Listrik Jadi Kita Belum Memasang Ini Karena Nanti Setelah Alatnya Sudah Kita Pesan Komponen Nanti Kita Buat Backup Di Warung Jadi Ketika Disini Sudah Kita Pasang Backup Maka Nanti HTB Kita Pasang Menggunakan Arus DC 5V Nah Kemudian Maaf Tadi Saya belum Menyampaikan Beban Beban Apa Saja Yang Ditanggung Oleh DC Hybrid Ini Nah Beban Bebannya Teman-teman Disini Saya menggunakan Modem GSM Outdoor Ada Dua Buah Dengan Hampirnya Satu Modem Itu Dua Sebenarnya Ada Tiga Modem Tapi Yang Ketiga Saya Tidak Aktifkan Itu Hanya Untuk Kedahan Darurat Dan Yang Saya Gunakan Sehari-hari Itu Ada Dua Jadi Modem Utama Dan Modem Satunya Untuk Jalur Game Nah Kebutuhan Listriknya Satu Modem Itu Membutuhkan 12 Pol 2 Ampere Jadi Ada Satu Modem 12 Pol 2 Ampere Kemudian Dua Modem Berarti Ada 12 Pol 2 Ampere Dikali 2 Untuk Modem Kemudian Selain Modem Ada Juga Mikrotik Mikrotik Disini 951 I2 HND Mikrotik Mikrotik Juga Saya Gunakan Dari Jalur 12 Vol Kenapa 12 Vol Karena Teman-teman Tahu sendiri Bahwa Mikrotik Itu Memiliki Rang Rang Tegangan Jadi Bisa Digunakan Dari 9 Sampai 24 Volt Jadi Kalau 12 Volt Kita Juga Bisa Gunakan Kemudian Beban Lain Yang Digunakan Adalah Ini Sweet Hub 5 Port Ini Ini Memakan Daya 5 Volt 0,6 Amper Dan Satu Buah Access Point Outdoor Yang Asalnya Indoor Itu TP-Link Yang Menggunakan Daya Juga 5 Volt Ini Saya Pasang Di Atas Atap Saya Sana Yang Di Video Video Sebelumnya Teman Teman Bisa Lihat Didekat Modem External Itu Kita Operasikan Menggunakan Step Down Nah Itu Step Down DC To DC Dari 12 Volt Ke 5,5 Kenapa 5,5 Karena Saya Pikir Untuk Mensupply Access Point Outdoor Di Volt Gak Kekurangan Dan Untuk Sweet Hub Aman Di Tegangan 5,5 Nah Itulah Beban Beban Yang Ditanggung Oleh Apa Namanya Alat Yang Kita Buat Ini Mudah Mudahan Teman Teman Ada Penggambaran Dan Bisa Dipakai Di Tempat Teman Teman Masing Masing Mungkin Itu Saja Video Singkat Dari Saya Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh